Pemirsa pada 10 malam terakhir, bulan Ramadan biasanya warga mendatangi masjid untuk melaksanakan itikaf. Itikaf sangat dianjurkan karena untuk mencari keutamaan malam Lertul Kodar. Namun bagaimana itikaf dengan kondisi diteka pandemi COVID-19 seperti saat ini? Sudah bersama kami ada Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini amalan apa yang harus diperbanyak di akhir Ramadan? Ya, di akhir Ramadan, 10 hari terakhir, sesuai dengan petunjuk sunnah dari Rasulullah SAW, kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencari dan mengintai atau memburu malam Laila Tulkadat. Taharu, kata Rasulullah. Laila Tulkadri filwitri min al-asri al-awakhir min Ramadan. Carilah, intailah, burulah. Seperti kita mencari sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Kalau harta kita cari dengan luar biasa, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita, maka ini mencari Laila Tulkadar itu harus lebih kita fokuskan. Ya, karena di dalam Laila Tulkadar itu, kata Al-Quran Al-Karim, Laila Tulkadri khairun min al-kishahat. Malam Laila Tulkadar itu, ibadah di dalamnya lebih baik dari pahala ibadah selama seribu bulan. Maka Nabi SAW diriwetkan oleh Sayyidah Aisyah RA. Beliau melakukan, kalau sudah masuk sepuluh hari terakhir Ramadan, beliau ini apa? A'iqozo ahlahu. Beliau bangunkan anggota keluarganya seluruhnya. Ya, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, semua dibangunkan. Kemudian, wa'ahya Lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya, bukan menghidupkan untuk pegadang saja, untuk apalagi main daple. Bukan. Menghidupkan malam Laila Tulkadar itu adalah dengan banyak beribadah kepada Allah SWT. Dengan tilawatil Quran, dengan banyak zikir, dengan qiyamul layil atau tahajud. Dan bersedekah yang banyak di sepuluh malam terakhir Ramadan ini. Nah, kemudian juga kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah SWT oleh Rasulullah. Doa yang terbaik untuk Laila Tulkadar adalah yang diajarkan kepada Sayyid Titi Aisyah RA. Allahumma innaka hafum tuhibbul afwa fa'fu'anni. Ya Allah, engkau adalah yang maha memaafkan dosa. Engkau suka mencintai untuk memaafkan dosa hambamu, maka maafkanlah dosa-dosa hambamu ini. Itu amalan yang paling dianjurkan ketika kita berada di sepuluh hari berakhir Ramadan. Baik, Ustaz. Tapi saat ini kan kondisinya berbeda. Begitu itikaf dilakukan di tengah wabah yang biasanya dilaksanakan di masjid. Apa bisa dilaksanakan di rumah untuk pahala dan kehusuannya seperti apa? Ya, para ulama berbeda pendapat ya. Para pemirsa yang dirahmatkan Allah SWT, ulama berbeda pendapat tentang hukum itikaf di selain masjid. Atau misalnya sekarang dalam keadaan kondisi wabah COVID-19 ya, seperti di rumah. Karena kita beribadah atau bekerja atau belajar itu dari rumah. Sudah dua bulan ini. Nah, maka kalau kita melihat pendapat ulama terbelah menjadi dua. Ada mayoritas ulama berpendapat itikaf itu syaratnya adalah di dalam masjid. Sesuai dengan firman Allah SWT. Al-Baqarah 187. Kemudian juga dinukil langsung dari Rasulullah SAW. Beliau kalau itikaf, di sekulai terakhir Ramadan, ia di masjid. Dan beliau tidak masuk ke rumahnya kecuali untuk hajat, untuk keadaan darurat. Nah, ini diwet dari Bukhari dan Muslim. Maka syarat itu ada di masjid. Nah, ada juga ulama yang membolehkan, terutama dari kalangan mazhab Hanafiya, Abu Hanifah. Salah seorang ulama besar juga di mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa boleh perempuan, ini katakan untuk perempuan saja. Iktikaf di masjid rumahnya. Masjid rumah itu apa? Musholat, tempat sholat khusus yang kita buat di dalam rumah kita masing-masing. Biasanya kita bikin tempat sholat di ruangan pojok rumah, atau dekat ruang tamu, atau mungkin juga dekat. Itu posisinya terserah masing-masing. Kita buat musolat rumah namanya. Nah, itu perempuan, kata mazhab Abu Hanifah, itu lebih baik istikaf di masjid rumahnya ketimbang dia keluar ke masjid. Karena memang sholatnya kaum perempuan itu lebih baik di rumahnya. Nah, kalau kondisi masjid tertutup atau kita terhalang dalam situasi darurat pandemi seperti ini, maka kita boleh ada mencarikan alternatif lainnya. Ini menurut pendapat Jumur Ulama. Karena sholat itikaf harus di masjid. Berarti kalau masjid terhalang, maka yang ada adalah alternatif. Alternatifnya apa? Tetap kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, dengan zikir, dengan silawatil Quran, dengan banyak baca sholawat, dengan sholat tahajud, dengan bersedekah. Sama, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Hanya bedanya tidak dilakukan di dalam masjid, seperti keadaan normal. Nah, ini pendapat yang diyakini oleh para ulama, itu alternatif. Meskipun tidak di dalam intikasi masjid, kita tetap bisa meraih keutaman laylatul qadar dengan amaliah ibadah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, meskipun kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Tapi ada juga pendapat nih, ya mbak, apa namanya, kata para ulama itu, ya di dalam, di sini katanya membolehkan itikaf di masjid rumah. Tapi dengan syarat, ya, kata dengan syarat, syaratnya apa? Nah, syaratnya itu, ya sama dengan syarat-syarat kita itikaf di masjid. Ya, tidak boleh bercumbu suami istri, kemudian dia fokus beribadah di dalamnya, tidak bermain-main, tidak bersendagura, meskipun itu dilakukan di masjid rumah. Ya, kenapa demikian? Ini lebih baik daripada kita menganggap rumah ini tidak dijadikan untuk itikaf, ya. Daripada kita nonton sinetron, nonton acara-acara yang, apa namanya, tidak bermanfaat, lalu diisi malam-malam kita itu dengan sendagurau, dengan komedi-komedi yang tidak jelas, ya. Ini maka lebih baik kita isi dengan ibadah, ya, termasuk diantarnya menjadikan masjid rumah atau musyola rumah itu sebagai tempat kita itikaf. Tetapi ini tidak dalam kondisi seterusnya, dia hanya dalam keadaan darurat saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fahmi Salim sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang.